Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan sekalian para tarian dimanapun kalian berada Post saya kali ini berisi tentang kelanjutan cerita pengalaman saya Mengunjungi beberapa tempat di Arizona Kunjungan kali ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021 Adapun anggota kunjungan kali ini bertambah Jika semula dua mobil, kini menjadi tiga mobil Mobil pertama masih tetap diisi oleh Mas Rofik selaku driver Mbak Rani, Saya, Mumtaz, dan si Kecil Hia Mobil kedua diisi oleh Mas Arul, Mbak Neti, Istri Sayadiah, Zaki, dan si Kecil Nisa Adapun mobil ketiga diisi oleh Pak Tantowi, Bu Yanti, dan Uni Avni Kami janjian kumpul di apartemen saya di Lemon Street jam 8.30 pagi Adapun tempat yang kami kunjungi kali ini adalah sebuah kota yang bernama Payson Payson adalah sebuah kota di sebelah utara Gila County, Arizona, Amerika Serikat Lokasi Payson yang sangat dekat dengan pusat geografis Arizona Maka kota ini seringkali disebut The Heart of Arizona atau Jantung Arizona Kota ini dikelilingi oleh hutan nasional Tonto dan memiliki banyak obyek wisata outdoor Ada dua lokasi yang dikunjungi kali ini Pertama adalah lokasi penjelajahan hutan yaitu Horton Creek Trail Dan yang kedua adalah Green Valley Park Perjalanan menuju Payson memakan waktu sekitar 2 jam Perjalanan kali ini lebih menantang dari perjalanan-perjalanan sebelumnya Karena rutenya yang berkelok-kelok dan panjang Untung saja, jalan yang ditempu adalah jalan yang mulus Sehingga meskipun berliku tetapi tidak terlalu menyeramkan dan berbahaya Kami disambut cahaya mentari yang melimpah sepanjang perjalanan Langit biru tanpa awan membuat situasi begitu berkesan Di sepanjang jalan, kami dapat melihat deretan gunung karang yang berwarna abu-abu, hitam atau kemerahan Yang menjulang serta lembah-lembah yang terhampar begitu luas Pemandangan tersebut menunjukkan betapa kuasanya sang pencipta Menciptakan segala hal tanpa celah Lembah-lembah yang terlihat kebanyakan ditumbuhi ilalang Dan semak-semak yang menguning sebagai pertanda fall telah tiba Di beberapa bagian juga banyak didapat pohon kaktus Saya belum pernah melihat pemandangan lembah yang begitu luas seperti ini di Indonesia Sehingga ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi saya Situasi di kota Payson tidak seramai kota Tempi atau Phoenix Namun suasananya sejuk dan damai Kami tidak menyampaikan diri berlama-lama di tengah kota Karena berusaha menghemat waktu agar kami tidak pulang terlalu malam Sepanjang jalan dari tengah kota Payson menuju Horton Creek Trail Kami dapat melihat deretan pohon pinus yang tumbuh dengan subur di hutan yang hijau dan teduh Di beberapa sisi hutan dapat dijumpai pohon-pohon yang lebih kecil seperti maple Yang daunnya mulai kuning atau oranye Perjalanan tersebut melewati sebuah daerah yang disebut sebagai Diamond Point Sebuah wilayah yang sangat terkenal terutama bagi para pemburu batu akik Karena menyediakan mineral yang sangat berharga dan berani kewarna Kami sampai di Horton Creek Trail sekitar jam setengah sebelas Horton Creek Trail adalah jalur sepanjang 8,6 mil Yang banyak direkomendasikan para petualang outdoor Karena menantang namun indah Kami sebenarnya tidak ada rencana untuk menjelajah penuh hutan Karena kami yakin pasti akan melelahkan Jadi setelah kami mendapatkan tempat parkir yang kondusif Kami langsung menjelajahi trail sebisanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!